Bismillahirrahmanirrahim. Hal tilkal. Hal tilkal fakihatu ladhizatun. Adakah itu buah lezat? Apakah buah itu lezat? Apakah buah itu lezat? Apakah buah itu lezat? Tilka fakihatu. Yang dibawah. Maksudnya yang kalau mau baca yang dibawah, rohkiswatun. Jadi ayatnya tilka rohkiswatun atau tilkal fakihatu. Tilka fakihatun itu buah. Hal tilkal fakihatu rohkiswatun. Apakah buah itu murah? Tilka fakihatun itu buah. Hal tilkal fakihatu rohkiswatun. Apakah buah itu besar? Tilka fakihatun itu buah. Hal tilkal fakihatu kabiratun. Apakah buah itu besar? Tilka fakihatun itu buah. Hal tilkal fakihatun. Apakah buah itu kecil? Taba'ah. Taba'ah. Manzalika. Manzalika. Siapa itu? Zalika rojulun. Itu seorang lelaki. Ya. Hal zalika. Hal zalika rojulu aminun. Apakah lelaki itu eh? Ya lelaki. Lelaki itu. Lelaki itu jujur. Manzalika. Siapa itu? Zalika mudirun. Itu pengetua. Hal zalikar. Hal zalikal. Zalika. Hal zalika. Al. Zalika. Zalika. Almudiru. Ladenun. Dia ulang lagi. Hal zalikal mudiru. Hal zalikal mudiru aminun. Apakah pengetua itu jujur? Man zalika. Siapa itu? Zalika polibun. Itu mahasiswa Apakah mahasiswa itu Jujur Siapa itu Apakah guru itu jujur Siapa itu Itu engineer Insinyur Insinyur Hal dhalikal Muhan Disu Aminun Apakah Engineer itu Jujur Samania Hal Hala Hal Hala Saubu Jadi Dun Adakah Ini Pakaian Baru Adakah Ini pakaian Baru Tambung Na'am 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 Haza 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 Sawbu Jadidun Ya Ini Pakaian Baru Hala 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 Adakah ini kemeja baru? Ya. 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 Ini kemeja baru. Ini kemeja baru. Kemeja tahu ya? Ya tahu. Kemeja itu. Yang ada apa namanya? Kola. Ada kencing, ada kolar Ustaz. Biasa untuk apa namanya? Kelfis ya biasanya itu. Ya betul Ustaz. Kemeja. Adakah ini sandal? Sandal baru? Ya sandal. Sandal ini. Di balik bu. Oh sandal ini baru. Sandal ini. Saya jadi. Confis bila nak baca Melayunya. Sandal ini baru ya. This sandal. Hal hazal. Hal hazasir walu jadidun. Adakah ini celana baru? Seluar panjang. Celana ini baru? Adakah celana ini baru? Saya tulis Ustaz. Adakah celana ini baru? Naam. Hazasir walu jadidun. Ya. Celana ini baru. Hal hazasir walu jadidun. Adakah ini sarung? Sarung. 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 Betul-betul. Itu kain batik ya Ustaz. Atau kain pelikat ya. Ya biasa digunakan. Kalau di Indonesia itu kalau laki-laki untuk sholat. Biasa itu sarung. Ya. Ya betul-betul. Apa yang sebutnya samping ya? Kalau samping pakai dengan baju kurung. Kalau sarung ini yang laki-laki dipanggil kain pelikat. Pelikat kalau ya? Pelikat ya. Kain pelikat. Kalau yang perempuannya memang memakai kain batik. Batik sarung lah. Kalau Jawa untuk perempuan jarit. 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 Jauh sekali. Kalau yang untuk lelaki dia kan bersambung ya. Bersambung itu. Melingkar kan. Jadi jahitannya bersambung kan kalau yang Izar itu sarung ya. Kalau yang tadi yang batik itu. Dia tak bersambung. Dia satu kembar. Yang panjang sekali kan Ustaz. Jadi itu kita panggil kain batik lepas. Oh batik lepas. Batik lepas sebab. Dia tak bersambung. Ya tidak disambung. Kalau disebut kain batik sarung saja. Sarung lah. Kalau kain yang tidak jahit yang panjang itu. Kain batik lepas. Dilepaskan. Tapi kalau samping mirip sarung ya Bu. Kalau samping yang di. Biasa kalau malayu itu. Macam di Sumatera itu pun sama. Tapi kalau di Sumatera apa namanya saya berupa itu. Itu pun sama. Dia gunakan macam sarung kecil ya. Ya. Sampai lutut biasanya. Sampai lutut. Kiranya sedikit saja pendeknya itu sedikit saja. Ya pendek dia kan. Dan ada kain pelekat. Dipendekkan sedikit. Itu sering kalau misalkan ada acara-acara wedding begitu ya. Pernikahan ya Bu ya. Kalau di Singapura. Ya. Pernikahan dan juga ketika lebaran Ustaz. Ya. Ketika Idul Fitri ya. Ya. Idul Fitri ini. Saya gunakan itu ya. Saya lihat yang tempah hari yang pernikahan anak buju wanita itu. Banyak laki-laki yang gunakan itu. Ya. Di videonya terlihat dan apa itu. Ini kemudian apa namanya. Namanya apa Bu kalau itu? Tadi. Samping. Kain samping. Kain samping. Kalau bajunya baju apa itu namanya? Baju kurung. Baju kurung. Ya. Baju kurung lelaki. Baju kurung perempuan. Baju tetap dipanggil baju kurung. Itu kan sama dengan yang Malaysia juga ya Bu? Sama. Cuma bedanya. Memang kain samping itu digunakan untuk majlis-majlis. Seperti pernikahan ataupun lebaran ya. Tapi ada juga ketika solat Jumaat. Ada yang menggunakan di Malaysia lah. Menggunakan kain pelikat. Eh kain samping. Tetapi kalau majlis pernikahan di Singapura. Hanya keluarga terdekat. Maksudnya keluarga pengantin. Keluarga pengantin yang akan memakai. Jadi tetamu akan tahu oh itu adalah seorang ahli keluarga. Jadi biasanya memakai begitu. Tapi kalau di Malaysia, budaya mereka yang dijemput juga memakai. Yang keluarga pengantin pakai, yang dijemput juga pun pakai. Jadi maknanya memang budaya mereka kalau waktu majlis, penikahan, perkawinan, tetamu dan juga tuan rumah, Masing-masing akan memakai baju. Memakai samping lah Ustaz. Jadi kita rasa macam terlalu formal. Kalau pakai samping itu macam formal lah. Tetapi kalau di Brunei. Berlain Brunei juga sama ya? Ada samping juga ya? Cuma di Brunei, kita kalau di sini kan ada macam, ada event lah. Maknanya ada occasionnya kita menggunakan. Tapi kalau di Brunei waktu solat Jumaat tau Ustaz. Satu masjid memakai. Maknanya semua lelaki memakai kain samping. Sebab itu kalau orang yang datang daripada Singapura atau Malaysia macam, Alamak, macam pelik lah. Masalah apa kita pakai untuk acara. Tapi mereka tiap-tiap kalau hari Jumaat pun tetap juga pakai samping. Jadi sering ya kalau di Brunei? Di Brunei memang seringnya begitu. Pernah lama di Brunei juga Bu? Oh tidak, saya tidak pernah ke sana. Tapi saya ada kenalan yang ada duduk di sana beberapa tahun. Saudara kan? Baik. Bukan, kenalan kawan. Kawan kerja yang pernah duduk di sana beberapa tahun. Lepas itu sebab itu mereka ini akan, terutama yang bukan Melayu lah, akan mengatakan, oh kenapa tak sama dengan orang Melayu di Singapura. Mereka anggap kalau Melayu itu semua sama Ustaz. Kalau kebanyakan orang yang bukan Melayu, anggap orang Brunei, orang Singapura dan orang Malaysia itu macam sama. Tapi budaya kita beda. Bahasa pun lain. Saya pun tidak tahu yang orang Brunei itu punya bahasa sendiri. Bahasa Melayu juga sama? Melayu, Melayu macam kalau official Ustaz, official language digunakan bahasa Melayu. Tapi dalam percakapan mereka ada banyak yang berbeda. Sehingga kadang-kadang ada macam kawan saya yang duduk di sana, mula-mula macam tak faham gitu. Apa orang yang cakap? Cakap Melayu tapi kita ada perkataan-perkataannya banyak yang tak sama. Banyak yang banyak yang berbeda. Rupanya itu kira bahasa yang digunakan lah. Official untuk berkomunikasi dengan mungkin orang Singapura ke Malaysia ke. Baru mereka menggunakan official language bahasa Melayu. Kalau itu paham ya Brunei? Kalau gitu boleh paham lah Ustaz. Kalau hari-hari bingung ya Brunei kalau baru di sana. Ya bingung. Jadi kena paham lah, kena ingat. Oh ini perkataannya begini. Saya kira masih sama. Ternyata beda juga ya. Kalau Indonesia kan memang jelas beda. Memang jelas bedanya. Tapi kalau kita tak sangka. Rupanya memang. Sebab mungkin mereka juga ada daerah-daerahnya. Macam daripada mana mereka itu kan. Jadi sebab itu ada bahasa tersebut. Ya macam di sini lah di Indonesia. Kalau official ya bahasa Indonesia yang biasa apa namanya di dengar. Tapi kalau hari-hari ya kalau di Jawa lain, di Sunda lain, nanti Sumatera lain. Jadi kalau begitu Ustaz, untuk menyenangkan digunakan bahasa Indonesia Ustaz ya? Ya kalau untuk yang baru tahu dan belum paham, dia gunakan Indonesia saja. Kalau yang tidak paham ya gunakan bahasa setempat. Setempat. Ya kalau saya misalkan di sini ada yang ibu-ibu yang memang dia dah tua. Biasanya tak boleh dia terlalu paham dengan bahasa Indonesia. Ya saya mau tahu bahwa harus gunakan Sunda. Ya ya ya. Sebab sama, ya betul ya Ustaz. Sebab ketika saya pergi ke Lombok, kebanyakan mereka tidak boleh bahasa Indonesia. Jadi saya tak tahu. Jadi dia tidak boleh bercakap dengan kita. Kita pun tak cakap dengan macam tak boleh komunikasi. Ustaz gunakan apa? Gunakan Inggris? Tidak. Pasal orang-orang tempatannya, orang-orang kampung di situ, kebanyakan 99% Ustaz tidak boleh gunakan bahasa Indonesia. Mereka gunakan bahasa dia sendiri. Dan saya pun tak tahu apa. Ya dia saya dengar, oh lain sekali bunyinya. Lain-lain. Jadi orang yang muda-muda sedikit, itu pun tidak ramai. Tidak ramai yang mengetahui untuk berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi saya kata, oh lain juga ya. Berarti ini bu, berarti kampung sekali itu. Ya betul. Jauh dari perkotaan. Kalau masih perkotaan pun dia masih boleh. Kalau apa namanya, di kota Lomboknya begitu ya. Atau di kota Mataram namanya, di sana di Indonesia Tenggara itu. Itu masih boleh. Karena kan sudah banyak lah ya. Dari luar Lombok atau dari luar ini. Tapi kalau yang kampung sekali memang susah ya. Ya mungkin jarang-jarang yang boleh. Ya betul. Kalau tak boleh, kita pun tak tahu bagaimana namanya komunikasi. Tapi terkadang ada yang dia banyak turis dari luar yang ke kampung itu ya. Ya bahasa Indonesia tak terlalu boleh ya. Masih belum begitu lancar. Tapi Inggris boleh. Tapi Inggris ini buat apa namanya untuk berbual saja. Ada yang macam itu di kampung mana ya? Di Lombok itu ada yang macam itu. Oh iya? Jadi dia itu, dia boleh Inggris. Dia boleh Inggris itu karena sering dengar saja. Sering dengar. Oh macam ini, ini cara berbuatnya macam ini. Jadi ingat ya. Lebih pandai Inggris daripada Indonesia aja. Oh gitu. Ya karena hari-hari dengan keluarga, dengan diran semua ya. Dan saudara kawan itu gunakan bahasa di tempat itu ya. Bahasa Lombok daerah itu. Ya. Nah. Tapi di situ sering ada turis dari orang-orang putih lah kebanyakan ya. Ya. Itu kan sering gunakan Inggris gitu. Inggris. Itu sampai ada terjadi macam itu. Saya dapat berbualnya. Jadi orang kampung itu boleh Inggris, tapi Indonesia tak begitu pandai. Dia paham Indonesia, tapi untuk berbualnya agak susah. Ketika Inggris, malah dia boleh berbual dengan senang. Kalau gitu orang daripada Indonesia, yang daripada daerah lain, dan dunia bahasa lain, terpaksa gunakan Inggris lah Ustaz ya. Iya. Kalau bahasa-bahasa Indonesia. Karena bahasa daerah susah. Lebih susah. Kalau Inggris kan masih boleh sering dengar. Di film-film di mana begitu kan. Itu mau tamu memang harus bahasa Inggris. Iya. Cuma bedanya di Malaysia ya. Bagaimanapun, dia punya banyak negeri, dan bahasa mereka berbeda. Cuma memang bahasa Melayu itu, official language itu digunakan di sekolah. Jadi walaupun pertuturan di rumah menggunakan bahasa daerah, tetapi tetap mereka masih boleh menggunakan bahasa Melayu. Dan kita macam, maksudnya tidak punya masalah, begitulah Ustaz, tidak sehingga menggunakan bahasa lain untuk dijadikan bahasa yang boleh diberkomunikasi. Ya di sini macam di Papua, bu. Di Papua yang jauh sekali di Boso itu, ada yang memang masih tak paham dengan bahasa Indonesia itu masih ada saja, bu. Nah, Indonesia terlalu luas dan terlalu banyak, masih daerah-daerah yang terpencil, yang jauh sekali. Nah, itu yang kadang memang penggunakan bahasa apa lagi itu, bahasa isyarat saja. Seperti di Kalimantan ya Ustaz, sangat besar ya di situ. Iya itu, Kalimantan. Tapi kalau Kalimantan masih boleh lah, masih lebih ini ya. Artinya semakin jauh dari Jakarta ya, bu. Biasanya semakin sulit juga. Karena Papua kan sangat jauh sekali ya, hampir berbatasan dengan Papua New Guinea ya. Dengan Australia itu yang lebih susah itu kalau yang dulu. Ya, itu bahasa apa ya. Sebab saya fikir boleh jadi kalau di kawasan Kalimantan itu kan border dengan Sabah Sarawak. Jadi bahasa saya sudah ke Sarawak. Dan bahasa mereka pun bukan macam bahasa Melayu. Walaupun bertutur dalam bahasa Melayu, tapi logatnya tidak macam Melayu. Orang di Sarawak dan orang di Sabah. Ada sedikit-dikit bunyinya macam orang Indonesia. Masih ada lagi. Baik, kita teruskan. Teruskan. Tis'ah ya. Tis'ah. Tis'ah. Hal dhalikal manzilu wasihun? Wasihun. Hal dhalikal manzilu wasihun? Adakah itu rumah kotor? Rumah kotor? Rumah kotor? Wasihun rumah kotor ya? Rumah kotor. Adakah rumah itu kotor? Adakah rumah itu kotor? Rumah itu kotor. Okay. La dhalikal manzilu wasihun? Na'udhiun. Tidak. Rumah itu bersih. Hal dhalikal manzilu wasihun? Adakah rumah itu kecil? La dhalikal manzilu kabirun? Tidak. Rumah itu besar. Hal dhalikal manzilu kabirun? Adakah rumah itu buruk? La dhalikal manzilu jamilun? Tidak. Rumah itu cantik. Hal dhalikal manzilu rahisun? Adakah rumah itu murah? La dhalikal manzilu walin? Tidak. Rumah itu mahan. Hal dhalikal manzilu wasihun? Adakah rumah itu luas? La dhalikal manzilu baifun? Baifun? Baikut? Baikun? 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 Tidak. Rumah itu kecil. Sempit. Sempit. Asyarah. Asyurah. Azalikal inau mumtaliun? Mumtaliun? Adakah itu bercana penuh? Eh Ustaz. Begitu cara dia tanya. Azalika inau mumtaliun? Adakah? Adakah itu? Adakah bencana itu? Adakah bencana itu penuh? Naam. Azal al inau mumtaliun? Ya. Ya. Berjana. Bencana. Berjana ke bencana? Bencana. Berjana. Benjana. Benjana. Kalau Melayu apa? Kita boleh. Benjana ini kita faham maksudnya sama. Tempat air. Tapi. Tempat air. Tapi. Kalau besar lah kan. Kalau kata kalau besar. Yang besar. Besar sekali digunakan tempayan. Kalau bencana ini sekadar yang macam mangkuk. Yang besar. Tapi kalau sebutan bencana ini jadi bencana. Si ya Ustaz. Maknanya sudah lari. Lain. Bencana. Jauh. Atau tempayan saja supaya mudah. Tempayan. Bencana. Tempayan. Tempat air yang besar ya. Yang terbuat dari tanah. Ya betul. Tempayan ini penuh. Adakah gelas ini penuh? Naam. Gelas itu. Naam. Hada. 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 Su. Mumtaliun. Ya. Gelas. Ini. Penuh. Ya. Adhalikal. Durjun. Salah. Adhalikal. Durju. Mumtaliun. Adakah laci itu penuh? Naam. Hazal. Durju. Mumtaliun. Ya. Laci itu penuh. Adhalikal. Sundu. Oh ya. Adhalikal. Adhalikal. Sundu. Mumtaliun. Adakah kotak ini. Kotak itu penuh? Naam. Hazal. 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 Durju. Mumtaliun. Ya. Kotak. Itu. Kotak ini penuh. Azalikal. Kubu. Azalikal. Kubu. Mumtaliun. Adakah cangkir itu penuh? Naam. Hazal. Kubu. Mumtaliun. Ya. Cangkir itu. Cangkir ini penuh. Sebelas. Sebelas. Sebelas macam mana? Apa ustaz cuma cakap? Ahadah. Ahadah asal. Ahadah. Ahadah asal. Ahadah asal. Ahadihil. Salah. Ahadihil zujajatu. Mumtaliatun. Adakah. Azujatu. Azujatu. Ahadihil zujajatu. Ahadihil zujajatu. Mumtali'atun Mumtali'atun La Hadihizujajatu Farigatun Farigatun Tidak Botol Ini kosong Ahadihil Haqibatu Mumtali'atun Adakah Kopar Ini penuh La Hadihil Apa tadi Ku Eh Kopar Haqibatu Ahadihil Haqibatu Farigatun Tidak Kopar Ini Kosong Saya cari tau Kataan Kopar Saya google Memang daripada Dia kata apa Dutch Dari Belanda ya Ya Dutch yang Lama punya Kataan dulu punya Gunakan Kopar Ya Peninggalan Penjajah Belanda Sehingga Sekarang Digunakan Ya Kopar Ahadihil Hujratu Mumtali'atun Adakah Kamar Ini Penuh La Hadihil Hujratu Farigatun Tidak Kamar Ini Kosong Ahadihil Mihfawzatu Mumtali'atun Adakah Tas Tangan Ini Penuh La Hadihil Mihfawzatu Farigatun Tidak Tas Tangan Ini Kosong 12 Ahadah Isna Isna Asyaro Oh ini Isna Asyaro Isna Asyaro Isna Asyaro Saya ingatkan Sebalik Kalau 12 Dari kata 2 Isna Isna 2 Isna Asyaro Kalau 13 Selas Salas Asyaro Selasa 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 Asyaro Selasa Asyaro Isna Asyaro Matilka Apa ini Apa itu Hadihi Zujajatun Ini Botol Hal 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 Tilka Zujajatun Farigatun Adakah Itu Botol Kosong Matilka Apakah Itu Hadihi Zujajatun Ini Botol Hal Tilka Zujajatun Muntal Muntal Adakah Botol Ini Penuh Muntal Matilka Apakah Itu Zujajatun Adakah Adakah Botol Itu Muntal Matilka Apakah Itu Hadihi Zujajatun Ini Botol Hal Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti Untuk Muka Surah Berikutnya Kaedah Tapi Sebetulnya Kaedahnya Sudah Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Jadi Nanti Di pertumbuhan Berikutnya Sedikit saja Mungkin Mengulang Terkait dengan Kaedah Yang Dijelaskan Dan mungkin Ada tambahan Tampak Sedikit saja Terkait dengan Transit Memahaminya Hari yang Saya katakan Hadha Waladun Jamilun Dengan Hadha Waladun Jamilun Dalam Melayu Memang Sering Tertukar Tapi Kalau dalam Inggris Lebih Dipahami This Is Dengan This Memang Berbeda This Is Beautiful House This House Is Beautiful Berbeda Cara Transit Baik Sudah saja Ada soalan Baik Tidak Ada ya Alhamdulillah Oh iya Kata Jumat Dan Senin Depan Bu Juwanita Ada Apa namanya Mau pergi Kemana Kemudian Senin Ada Perayaan Di Pabeli Ya Ya Ustaz Jadi Sekeluarga Bu Juwanita Pergi Kemana Kemalesi Atau Kemana Berlibur Jadi Tak boleh Mengaji Terus Saya cakap Oh Kalau begitu Gunakan Bu Nazia Sajalah Saya cakap Nanti Bu Nazia Pergi Ke Jerman Jadi Agaknya Nanti Mungkin Coba Bertukar Mungkin Ya Baik Nanti 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 Ketika Bu Nazia Pergi Ke Jerman Kemudian Bu Juwanita Atau Anaknya Yang Mengisi Ya Ya InsyaAllah Jadi Dia Hari Jumat Dan Hari Senin Depan Ya Coba Ditanyakan Lagi Tadi Pagi Baru 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 Oh Baik Baik Ustaz Belum Belum Bercakap Dengan Bu Nazia Tadi Ya Belum Belum Dapat Bercakap Lagi InsyaAllah Selepas Ini InsyaAllah Ya Baru Cakap Tadi Pagi Mungkin Nanti Coba Di Apa Namanya Diatur Dibertukar Supaya Lebih Senang Ketika Ke Jerman Pun Masih Ada Yang Isi Ya Kita Cokokan Assalamualaikum Assalamualaikum Ke Ke Aba Nanti